Intro Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Mainlah sama-sama kita pada pagi hari ini Mau menyiapkan hati kita Kita mau sembah Tuhan Terima kasih Tuhan Kau hiasi kehidupanku Dengan kemurahanmu Kau gajangkan masalah depanku Penuh dengan harapan Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua perkata murahanmu Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Kau hiasi kehidupanku Dengan kemurahanmu Kau rancangkan masalah depanku Aku dengan harapan Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua perkata murahanmu Terima kasih Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua perkata murahanmu Semua perkata murahanmu Terima kasih Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Teramat baik bagiku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yesus Terima kasih Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik Teramat baik bagiku Terima kasih 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 Saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya Kita akan melihat firman di dalam Yesaya pasal yang ke-40 Kita mulai baca ayat yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-31 Yesaya 40 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-31 Kita bersama-sama membaca Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu Tidak terduga pengertiannya Dia memberi kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu Dan teruna-teruna jatuh tersandung Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan pada saat ini Tentang kekuatan baru di hari yang baru Percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan di hari ini Pagi ini Mengawali hari bersama dengan Tuhan Itu seperti kita sedang mengisi hidup kita Dengan hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan Kalau firman Tuhan berkata bahwa Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu Tidak terduga pengertiannya Saudara mungkin hari-hari ini Kita mengalami hal-hal yang menjemukan Hal-hal yang membuat kita lelah Tak berdaya Tetapi kembali Tuhan mengingatkan kepada kita Pagi hari ini Bahwa kita punya Allah Kita memiliki Allah Allah yang tidak pernah lelah Sehingga Yesus berkata Datanglah kepadaku Semua yang letih lesu Dan berbeban berat Saudara Ternyata Kekuatan baru akan kita peroleh di hari baru ini Seperti terdapat dalam ayatnya yang ke 31 Saudara perhatikan baik-baik Ayat yang ke 31 itu dikatakan Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Saudara menantikan Tuhan ini Arti aslinya dikatakan kava Arti dari kava ini melekat Melekat Menempel Berarti saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Ternyata Kekuatan kita ketika kita menyatu dengan Allah Kalau saat ini saudara yang di rumah Saudara di mana saja berada Saudara berkata bahwa saya lelah Saya tidak berdaya Saya capek dengan hidup ini Dengan keluarga Dengan pekerjaan Dengan segala sesuatu yang datang dalam kehidupan saya Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Menyatu dengan Tuhan Karena kita punya Allah Kita memiliki Allah yang tidak pernah lelah Dikatakan pada ayatnya tadi yang kita sudah baca Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu Tidak terduga pengertiannya Saudara yang dikasih oleh Tuhan Ketika kita menyadari bahwa Kita datang kepada Tuhan Kita menyatu dengan Tuhan Dan Tuhan mengimpartasikan kekuatan baru dalam kehidupan saya dan saudara Disitulah kita dapat melangkah di kehidupan selanjutnya Kalau saudara lihat di dalam ratapan Kita baca bersama-sama di dalam ratapan pasalnya yang ketiga Ayatnya yang ke-22 hingga ayat yang ke-23 Saudara perhatikan Saudara bisa melihat di Alkitab saudara Ratapan 3 ayat 22 hingga ayat yang ke-23 Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi besar setiamu Puji Tuhan Saudara dikatakan kembali firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Kasih dunia bisa berakhir Kasih dunia bisa menjadi tawar Tetapi kasih Allah tidak pernah berkesudahan Saudara kalau dikatakan kasih Allah tidak berkesudahan dan rahmatnya tak pernah habis Saudara tahu Saudara tahu bahwa dikatakan selalu baru tiap pagi Haleluya Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan Tuhan Saudara kalau saudara kembali menyimak firman Tuhan yang kita sudah baca tadi Baik di dalam Yesaya pasal yang ke-40 dan ratapan Ternyata saudaraku ketika kita datang kepada Tuhan Kita melekat kita menyatu dengan Tuhan Maka kita akan melihat bahwa kekuatan Allah berikan kepada saya dan saudara Apa yang menjadi masalah saudara saat ini Apakah saudara mulai merasa bahwa saudara tidak mampu lagi percaya menyatu dengan Tuhan Karena apa di dalam Yohanes saya mengajak saudara kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 Yohanes pasal 15 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-6 Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Ternyata kuncinya menyatu dengan Tuhan Tinggal di dalam dia Tinggal di dalam pokok itu Kalau kita tidak dapat menghasilkan sesuatu Tanya lagi di dalam diri kita Koreksi diri kita Apakah kita sudah tidak menyatu dengan Tuhan Apakah kita sudah keluar dari Tuhan Dan ratapan katakan bahwa selalu baru setiap pagi Apakah setiap pagi kita tidak lagi datang kepada dia Kita tidak menikmati kebersamaan bersama dengan Tuhan lagi Kita terlalu sibuk dengan berbagai macam hal Sehingga ketika kita bangun pagi Kita tidak mengingat akan Tuhan Tapi serentetan masalah-masalah Yang kita ingat yang tertanam di dalam pikiran kita Itu serentetan masalah-masalah Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Allah mau saya dan saudara Kita mengingat bahwa ada Tuhan yang menantikan hidup kita Setiap hari untuk datang kepada dia Seperti sekarang ini Ketika saudara datang Saudara buat satu komitmen dengan Tuhan Setiap pagi Saudara datang bersekutu dengan dia dalam renungan pagi Saudara percaya bahwa itu tidak sia-sia Karena saudara sedang diisi Diisi dengan segala sesuatu kebaikan-kebaikan dari Tuhan Engkau sudah mulai lemah Engkau dikuatkan kembali Karena engkau menantikan Engkau menantikan Tuhan Menantikan Tuhan Itu berarti menyatu dengan dia Melekat dengan dia Engkau menyatu dengan Tuhan Engkau mendapat kekuatan baru Dan Tuhan katakan Saudaraku Engkau akan berbuah banyak Percaya bahwa ketika Engkau ada tinggal di pokok anggur itu Maka engkau akan berbuah banyak Ayat yang kelima dari Yohanes 15 tadi Saudaraku Akulah pokok anggur Dan kamu ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Saudara Saudara tahu Ketika saudara Saudara ada di dalam Tuhan Saudara akan berbuah Apa itu Hidupmu menghasilkan hal-hal Yang luar biasa Berbuah banyak Saudara Tetapi dikatakan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Dikatakan bahwa Kalau kita tidak di dalam dia Maka kita tidak dapat Berbuah banyak Saudara mungkin saudara berkata bahwa Saya punya skill Saya punya keahlian segala sesuatu Yang saudara terapkan Saudara terapkan dalam pekerjaan saudara Dalam bisnis saudara Dalam kehidupan saudara Tetapi kalau saudara tidak melekat kepada Tuhan Maka hasilnya nol Oleh sebab itu Kunci Bagi saya dan saudara Supaya kita kuat Menjalani hari baru Menjalani hari-hari kita Kita harus melekat kepada Tuhan Melekat kepada Tuhan Percaya bahwa Engkau akan mendapat Kekuatan baru Amen Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih buat hari ini Hari baru yang Tuhan berikan Bagi kami Tuhan Kami percaya bahwa Kami menjalani hari ini Bersama dengan Tuhan Ketika kami menyatu dengan Engkau Ketika kami bersama-sama dengan Engkau Kami percaya Engkau Berikan kami kekuatan baru Apapun masalah yang kami hadapi Anak-anakmu yang berada di rumah Atau anak-anakmu yang berada di mana saja Yang saat ini Sedang menikmati Renungan pagi hari ini Menyembah Engkau Tuhan berkati kehidupan mereka Apa yang sedang mereka alami Tuhan berikan jalan keluar Kekuatan baru Tuhan anugerahkan Dalam kehidupan Jemaatmu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan berkati Kami percaya Bahwa kekuatan baru Tuhan sudah berikan Bagi setiap kami Bagi anak-anakmu Dimanapun mereka berada saat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua bentuk keulahanmu Terima kasih 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 Terima kasih